Halo kawan-kawan Gesuli Garage Berjumpa kembali dengan kami Dan kali ini kami ada di segmen Ngamer Ngopi bareng Customer Kawan-kawan kali ini saya masih ada di daerah Pupuan Tadinya ngamer bersama Beli baik Dan sekarang Terlintas di pikiran saya Saya baru ingat Saya pernah jual motor di daerah sini Dan akhirnya Isang saya telepon Ini beli eta Ternyata motornya masih ada Motornya masih ada Dan sekalian langsung Saya ingin memang dari seperti tema yang saya bilang Ngopi bareng customer Memang Mengulas Dan Mencari Semua customer saya yang pernah Motornya yang saya bangun Dan sampai sekarang Akhirnya Saya bertemu dengan beliau Tingkat cerita Sekarang saya perkenalkan Beliau ini Silahkan beli eta Diperkenalkan Namanya dan tempat tinggal beli eta sekarang Halo Nama saya Bisa dipanggil eta Alamat Di Banjar Surudadhi Desa Pemil Bukuan Berarti dekat sama Dekat rumahnya baik Oh dekat rumahnya baik Oke ya Beli eta ini Adalah customer saya Tahun 2019 Ya 2019 Ya Terakhir kita ketemu Itu di rumah saya Di Gusto de Garat Nah Berita Gimana nih Kesibukannya Selama ini Apa kegiatannya Kita lama gak ketemu nih Sekarang Tumbean nih Ngopi bareng nih Udah Udah lama gak? Dua tahun lebih ya Dua tahun lebih Dua tahun lebih gak ketemu Akhirnya kita bisa ngopi bareng lagi Biasanya kita di Garat Ngopi santai Sama baik Kadang dia pulang Bukan teringat Akhirnya Ada beli eta Di daerah sini Ya Kegiatannya apa beli eta Sehari-hari beli eta Dulu kerjanya pernah sih keluar Tapi sekarang karena masa pandemi ini Udah Mungkin di lockdown Di sana Terus dirumahkan Sekarang kegiatannya di rumah aja Di rumah aja Ke ladang Gak ada kerjaan sih semua Berarti Gini Dulunya gini TKI berarti ya Ya Di bagian apa beli? Di Witer Witer Oh berarti kapal pesiar Woy Udah keliling dunia dong nih Ya Bisa dibilang gitu Hehehe Dari mana aja yang pernah dikunjungi beli? Supaya sih Amerika Eropa juga Udah lama Beli eta kerja di Kapal pesiar Lama Sekitar 8 tahunan Udah lama Itu waktu yang gak Cepet Itu lama banget Dirumahkan berapa bulan nih? Dirumahkan kurang lebih sekitar Satu Satu tahunan Udah lama berarti ya? Udah lama Oh berarti kita Terakhir ketemu Beli eta ambil motor Berarti Udah berangkat Udah berangkat lagi Oh Terus balik rumah Karena Ada ini Corona Ya Itu udah langsung Dipulangin Dirumahkan Setelah itu udah Tak pernah kemana-mana lagi Di rumah Beli eta udah berkeluarga? Udah baru Oh ya Sambil kopian kan lu Nah Sekarang kita lanjut Ke Satria Lumba Ini Kita akan Ulas lebih dalam Beli eta ini motor Saya lupa Ini keluaran tahun berapa Beli? Ini keluaran tahun 2021 2001 Oh 2001 Ya 2001 Dari baru Dari Beliau ambil di saya Sampai saat ini Masih terawat Manis Terus Terus Kalau seandainya berangkat Beli Siapa yang bawa ini? Diam dong Diam Enggak pernah dipakai Diam Kadang Bapak Suruh berawak Biar enggak Biar enggak Biar hidup aja ya Biar panas Berarti Bapak Senang lu otak juga? Bapak senang juga Kebetulan dulu Minyar ya Oh Namanya Sprinter gitu namanya RG atau RC? RC Oh RC Sprinter Mantap Wih langkah itu Dulu Beli ETA ini Beli motor Di saya Tahun 2019 Seperti saya bilang tadi Itu Kisaran harga berapa beli? 11 juta Kalau tidak salah 11 juta Iya 11 juta Pada waktu itu 11 juta Ya sudah sedang Tidak seperti sekarang Harga sudah melambung Barang sudah di cari Masih mulus Terus beli ETA Gimana? Setelah beli ETA Bawa motor ini Ada kenang-kenangan Menarik gak? Yang ada di motor ini Atau Ada Hal unik lainnya Di jalan raya Waktu buat ini Ada kendala gak? Kalau kendala Kalau kendala Selama Tidak pakai itu Enggak pernah Karena Memang Barangnya bagus Enggak pernah ada kendala Kenang-kenang Setelah dibawa Turing Barang-barang Sama teman-teman itu Enggak pernah ada kendala Sudah kemana saja Pernah ini motor Kemana ke Hampir keliling Bali Sudah pernah Wah keliling Bali Mantap Mantap Berarti mesin JOS Mantap Terus Gini gak Dari Power Dari Supply BBM Gimana? Boros Atau enak Nyaman BBM nya Lumayan Sesuai lah Sama tarian Enggak terlalu Boros Enggak terlalu Enak Mantap Berarti Enggak ada geluhan sama sekali Terus Selama 2 tahun ini Ada perubahan gak motor ini? Selama 2 tahun Masih seperti yang Oh iya Saya lihat masih seperti ini Ya betul Cuman Seperti ini Bannya Diganti Ya Karena sudah habis Sudah lama Ya Nah Bli Eta Kawan-kawan mungkin Pengen tahu nih Detail motor ini Dari Motor ini Apa aja yang sudah tertanam Sampai saat ini juga Bli Yang ada di motor ini Motor ini Saya rasa Gustole lebih tahu Motor ini Soalnya saya kan belinya Wah Saya maunya Ngetes beliau nih kawan-kawan Masih inget gak dia Ternyata Beliau ini mancingin saya Masih inget atau gak Yaudah Barangannya kan Dari Gustole sendiri Saya kan terima Gustole lebih tahu Lebih paham Barang-barang apa aja yang dipakai Oke Kawan-kawan Singkat cerita Tentang sejarah motor ini Ya Motor ini Kelahiran tahun 2001 Single disc brake Ya Itu memang warna asli Hitam silver Weh Ini motor awalnya Sebelum saya memiliki konten Sudah ada motor ini Itu pernah dibeli sama Warga luar Warga luar Ibaratkan bule Ya bule Itu namanya Bro Charlie Nah Itu Bro Charlie yang beli motor ini dulu Empat lima bulan di Bali Beliau Mau berangkat Berangkat ke negaranya Dijual Beliau itu dari Perancis Kalau gak salah Dari Perancis Cuman lahir besar Di Thailand Makanya Kalau di Thailand Populasi Satria masih banyak Nah Makanya dia pengen mengenang Beli Ketemu saya di sosmed Akhirnya Beli unit ini Ke saya Si Bule Charlie Nah setelah dia mau pulang ke negaranya Dia bingung motor ini harus gimana Dan akhirnya Ditip di rumah Dan dijual Dan akhirnya Beli eta mampir ke rumah Saya pancingin waktu itu Saya ajak Ngumpul Itu sama kawan-kawan saya di Renon Sama perkumpulan kami Di Pas 2 Tak Bali Akhirnya kita ajak Kumpul Nongkrong Waktu itu Beli bawa ini ya Ya Bawa ini Ini ya Saya bawa Satria Dumpak Si Teman-teman Si bayi bawa F1ZR ya Nah Gail juga ada tuh Kayaknya dia bawa Hue saya Hue kuning hitam pada saat itu Ngumpul Nah Pada sampai di Circle K Kita ngumpul Nongkrong Sambil ngopi Nah Dia malah naik-narik saya Dia nyaman dengan motor ini Langsung nanya-nanya Dijual berapa Gitu Saya bingung awalnya Yaudah terus nanya berapa Singkat cerita Dil akhirnya di angka 11 juta 11 juta Pada malam itu juga Motor dibawa Ke pulang Pupuan ini Ke pulang 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 ini Aduh Ya Begitulah ceritanya Sekarang saya ceritakan Unit ini Unit ini Body Cover-cover body Semua menggunakan original SGP Ya Ya Dari Sains, Pion Semuanya holder Grip gas Serta Jalu Itu original Nah Stripping pun juga original Ini stripping Stok lama saya Yang terakhir Kepelan depan Itu saya pakai Takegawa Takegawa Dengan disc piringan RGR Ya Kenapa nggak bikin original Karena Jujur saya ingin menghemat biaya Ini motor Nggak Full Semuanya diganti baru sih Cuman sekitar 45% Ya Cuman karena masih barang-barangnya yang lama Itu masih bisa dipakai Masih nyaman Nah Saya permajakan di bagian luar Mesin pun Masih bawaan Dari Tahun 2001 Cuman ganti packing Dan Ganti Beberapa Sil-sil aja ini motor Nah Dan Ban juga Masih Menggunakan ban Merah Daily Tire Selalu Ada pemanis Groomnya juga Sekitar 25% Kenal pot Masih menggunakan original Dan pastinya Ini Jok Jok yang saya paling suka Modelnya seperti ini Beliau nyaman nggak beli dengan Jok ini? Nyaman Nggak licin Ya saya memang Bawa Turing jauh itu enak Enak berarti Nggak ada encok Nggak ada encok Saya terserang Bangun motor itu Utamakan ya pasti kenyamanan Dari grip gas Setir Kalo udah grip gasnya baru Nyampuk Enak Dan Joknya udah diganti Spon padat baru Pasti nyaman banget Dibawa kenaraan Jauh Kalian boleh buktikan Omongan saya Coba Kalo memang Joknya masih lama Agak Turun Itu nggak nyaman Kalo udah diganti Spon baru Nikmat banget Ya termasuk juga Dari suspensi kalian Suspensi harus Terus Enak Ya Semuanya yang seperti inilah Yang ada di tampilan Di samping Beli Eta ini Minta kejujuran Beli Eta Saya minta Nilai ini Nah Dari angka 1 Sampai 10 Saya dapat diangka berapa Beli? Betapa ini Angka yang saya belikan ini 10 Woi Sangat puas dengan barangnya Nggak rugi belinya Woi Berarti puas Puas Terima kasih banyak Beli Angka 10 Saya harus bawa lagi Beban saya berat Bawa angka besar Seperti itu Yang pastinya Saya bangun motor itu Utamakan kualitas Dan pastinya Mengikuti budget Ya Kalo budget kalian minim Saya buatkan sesuai Yang Diminta konsumen Tapi Kalo Kustomernya Siap Pengen full original Ya Wis Saya Akan Ikuti Permintaan Kira-kira Beli Eta Setelah ini Ada Gini nggak Ada planning Untuk merubah motor ini Jadi Apa gitu Atau Berubah konsep Ada terpengiang Nggak di pikirannya Rencananya sih Mau Berubah menjadi yang Originalnya Originalnya Berarti Original Standard Belang Besi SGP Bahan juga Aslinya Rencananya Keknya Virus 2 tak Udah banyak disini Tadi lho saya lewat Banyak saya lihat ada 2 tak Berarti disini emang Senangnya 2 tak ya? Hampir Anak-anak muda sekarang Hampir Senang 2 tak Mantap Mantap Ada Indra juga ya Kawan kita ya Indra itu Saya berharap juga Beli bisa Merestarikan Satria 2 tak ini Di daerah Bali Barat Pastinya nggak Satria aja Semua 2 tak Semua 2 tak Semoga 2 tak Semakin disimpan Dan semakin Langkah Semakin mahal Pastinya Terima kasih atas waktunya Waktunya yang tak terduga Beli bisa datang mampir disini Temui saya Kebetulan sekali ini Pas Tidak ada Kerjaan tadi di rumah Guestolinya nelfon Dan akhirnya Dan akhirnya Ketemu Lama sekali ini Ya 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 Makasih banyak Makasih banyak 2 tahunan Ayo minum dulu Kopinya Makasih banyak nih Kopinya nih Oke Terima kasih Beli Etta Semoga Nanti bisa berjumpa kembali Kalau udah waktu Mampir ke Garaj Nanti Kita ngobrol-ngobrol lagi Siapa tau Beli pengen ubah konsep Atau gimana Kita ngobrol Oke Saya siap Nanti kalau pengen selfie Gimana saya jemput Oke Sampai jumpa di video menarik lainnya Tetap di channel Guestolin Garaj TV Jangan lupa di like Comment Subscribe Serta comment di bawah Kalian ingin Request Atau Mau ingin bertanya Apapun Akan Saya jawab Dan saya layani Untuk kalian Dan pastinya Selalu memanjakan Mata kalian Kawan-kawan Youtube Sampai jumpa di channel lainnya Sampai jumpa di channel lainnya